A day in Biciksplug Rasanya tuh kesel banget udah masak pindang seenak ini Eh pas liat nasi ternyata udah jadi bubur Assalamualaikum semuanya, salam sedulur Jumpa lagi bareng aku, Wiciksinta Hai lur, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya Oke, di video kali ini aku mau masak-masak lagi Dan gak pernah bosan banget buat masak ceker Kali ini cekernya mau aku pindang lagi Nah, jadi ini aku mau siapin dulu bumbu-bumbunya Ada kunyit, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan juga asam jawa Oh iya, tapi untuk kunyitnya disini tuh aku gak pakai kunyit asli Tapi pakai kunyit bubuk aja Pertama-tama ini kita siapkan dulu air buat ngerebus si cekernya Menurut aku sebelum masak ceker itu memang harus direbus dulu Karena dia tuh banyak banget kotorannya ya bu Sambil nunggu ceker yang tadi lagi direbus Disini aku mau siapkan dulu bumbu-bumbunya Ini aku pakai cabai juga ya bu Ada cabai merah keriting sama cabai rawit Kira-kira segini banyaknya bumbu-bumbu yang aku pakai buat masak pindang cekernya Nah, lagi-lagi karena aku belum punya yang namanya blender Jadi terpaksa bumbunya aku ulek aja Padahal kalau masak pindang itu menurutku lebih enak dihaluskan menggunakan blender ataupun chopper ya bun bumbunya Setelah bumbunya tadi halus ini kita balik lagi ke cekernya tadi Ini airnya mau aku buang dulu Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam pan Lalu aku tambahkan air yang baru Masukkan daun salam serai dan juga air asam jawa Satu bungkus teras Terasinya mau agak banyakan juga boleh sesuai selera aja Nah lanjut kita masukkan bumbunya tadi Kemudian masukkan kunyit bubuk secukupnya Kemudian beri garam, gula dan juga penyedap rasa Disini tuh aku lebih banyakin si gulanya ya bun Nah jangan lupa kita masukin si cabai rawitnya tadi Pas banget sih pindang aku tadi udah hampir mateng Dan ternyata pak suami udah pulang Bawa belanjaan Seperti biasa karena aku udah request duluan Jadi ini pak suami ada belikan nanas dan juga daun kemangi Langsung aja ini nanasnya aku potong-potong Kemudian aku cuci sampe bersih Kemudian kita masukkan ke dalam pindangnya tadi Jangan lupa sama kemanginya juga ya bun Biar lebih seder Karena udah lengkap kayak gini Rasanya tuh beneran enak banget bun Seger banget Nah karena pindangnya ini sudah matang Lanjut aja kita masukin ke dalam mangkuk Aku, anak aku dan juga pak suami Rasanya udah gak sabar banget buat makan Langsung aja ini aku bawa pindangnya ke depan Karena kita itu mau makan di ruang tamu Eh pas tiba-tiba buka magic Ternyata nasinya itu masih mentah bun Jadinya kita ada inisiatif buat tambahin air panas Kemudian kita masak ulang Yaudah karena masih nunggu nasinya tadi mateng Disini aku mau lanjut beresin belanjaannya tadi Ya seperti biasa belanjanya tuh gak banyak-banyak banget ya bun Jadi sesuai aja dengan yang habis di kulkas Dan ini dia belanjaan aku hari ini Nah untuk nanasnya tadi ini tuh masih ada sisa sebelah Karena aku tadi pakainya cuma sebelah aja Jeng-jeng dan tiba-tiba nasinya udah mateng Tapi ya jadi bubur bun Rasanya kesel banget Pas udah masuk pindang seenak ini Tapi nasinya itu malah jadi bubur bun Ya ampun Tapi mau dibilang apa Yaudah kita makan-makan aja Dan rasanya Selamat menikmati